Pemirsa pihak Bandara Kuala Namu International Airport mengakui adanya masalah pada CCTV. Pada kasus seorang wanita bernama Aisyah Sinta Dewi Hasibuan yang tewas terjatuh ke dalam lorong lift Bandara Internasional Kuala Namu, Delhi, Serdang, Sumatera Utara. Atas peristiwa ini, keluarga berencana menuntut pihak Bandara Kuala Namu. Pas kapirannya video jatuhnya seorang wanita dari lift, akhirnya pihak Bandara Internasional Kuala Namu membenarkan bahwa jasad seorang wanita tersebut adalah Aisyah Dewi Hasibuan. Dalam kamera pengawas terlihat korban yang akan keluar lift terjatuh di antara selas-sela lift dan lantai. Sebelumnya pihak keluarga sempat meminta melihat rekaman kamera pengawas, namun gambar tersebut sempat rusak. Namun anehnya, video tersebut viral di media sosial dan barulah pihak Bandara Kuala Namu memperkenalkan peristiwa tersebut. Kami dari sisi, dengan adanya setelah itu kejadian, kemudian baru pihak ketugas, baik pihak kepolisian maupun pihak ketugas CCTV, melakukan terser ulang dari sejak terakhir, kemudian sampai dengan ternyata memang seperti yang terlihat di CCTV, rekaman CCTV yang saat ini beredar di masyarakat. Atas peristiwa ini, pihak keluarga yang diwakili kakak kandung korban, berencana akan menyuntut pihak Bandara Kuala Namu. Keluarga merasa kecewa dan menyesalkan pernyataan pihak Bandara Kuala Namu yang menyebut korban nalai dan membuka paksali. Dari Deli Sedang dan Medan, Sumatera Utara, tim Liputan AINUS melaporkan. Terima kasih.